Hai semua Assalamualaikum Kali ini aku akan berbagi resep ide jualan kesukaan anak sekolahan Dan ini bisa kita jual dengan harga Rp 2.000 Bahan dasarnya ini aku pakai dari roti tawar Cara buatnya sangat mudah, satu resep hasilnya banyak Kalau mau tahu gimana cara buatnya, yuk simak videonya sampai habis Yang pertama kita akan siapkan untuk toppingnya dulu Siapkan 2 buah atau 2 batang cabai merah keriting Lalu bisa kita iris tipis menyerong Yang kurang suka pedas, biji cabainya bisa kita buang ya bun Nah ini cabainya sudah terpotong semuanya Cabainya bisa kita sisikan terlebih dahulu Untuk memotong semua bahannya, aku menggunakan Professional Knapset IL-163A dari Idealife Bahannya terbuat dari stainless steel dan ini pisaunya sangat tajam Kemudian bisa kita siapkan 2 batang daun bawang Ini daun bawangnya aku ambil bagian hijaunya aja atau bagian daunnya aja Kemudian daun bawangnya bisa kita potong menyerong Kalau daun bawangnya sudah terpotong semuanya, daun bawang dan cabainya bisa kita sisikan terlebih dahulu Kemudian bisa kita siapkan 1 bungkus roti tawar Ini aku pakai yang tanpa kulit Kemudian bisa kita potong menjadi 4 bagian sama rata Lalu ini roti tawarnya bisa kita tumpuk menjadi 2 lapis seperti ini Dalam 1 bungkus roti tawar ini isinya ada sekitar 10 lembaran ya bun Nah kalau roti tawarnya sudah terpotong semuanya, roti tawarnya bisa kita sisikan terlebih dahulu Selanjutnya bisa kita siapkan wadah Masukkan 1 butir telur Kemudian tambahkan sedikit garam agar rasanya tidak hambar Kemudian telurnya ini bisa kita kocok lepas Nah ini telurnya sudah terkocok sempurna Kemudian telurnya siap dijadikan sebagai olesan Selanjutnya bisa kita siapkan 5 sendok makan mayonaise Untuk mereknya aku pakai merek Mamayo Kemudian bisa kita tambahkan 1 sendok makan SKM atau susu kental manis Lalu bisa kita aduk sampai semua bahannya tersampur merata Nah ini mayonya sudah tercampur merata dan mayonaisenya siap kita gunakan Ambil 1 lembar roti tawar Kemudian bisa kita olesi dengan mayonaise rata ke semua permukaan rotinya Nah kalau sudah rotinya ini bisa kita tumpuk menjadi 2 lapis seperti ini Kemudian pada bagian atasnya bisa kita olesi telur yang sudah kita kocok lepas sebelumnya Ini tinggal kita olesi aja dengan menggunakan kuas Selanjutnya bisa kita taruh atau kita letakkan potongan cabai Kemudian bisa kita letakkan juga potongan daun bawang Ini tinggal kita hias di atas permukaan rotinya Nah ini sudah selesai kira-kira hasilnya seperti ini Selanjutnya bisa kita panaskan teflon atau pemanggang Kemudian bisa kita olesi tipis dengan margarin Ini rasanya agar lebih gurih Kalau margarinnya sudah meleleh bisa kita letakkan roti yang sudah kita isi Ini kita letakkan atau kita panggang secukupnya aja Jangan terlalu banyak agar matangnya merata Kemudian bisa kita panggang sampai bagian bawahnya berwarna kecoklatan seperti ini Nah kalau sudah berwarna kecoklatan bisa kita balik dan kita panggang pada bagian atasnya Untuk memanggangnya kita gunakan api sedang cenderung kecil aja ya bun Agar tidak mudah gosong Nah kalau di kedua sisinya sudah berwarna kecoklatan Ini rotinya bisa kita angkat dan siap kita hias Ambil satu buah roti panggang Ini bisa kita olesi dengan mayonaise rata di semua pinggiran rotinya Kita olesi mayonaise ini agar rasanya lebih enak Dan pada saat digulingkan di abon Nanti abonnya menempel di sisi pinggiran rotinya Nah kalau mayonya sudah terolesi semuanya Kemudian bisa kita siapkan sekitar 50 gram abon sapi Lalu bagian pinggirnya ini yang sudah kita olesi dengan mayonaise bisa kita gulingkan ke abon Nah ini bisa kita sambil tekan-tekan ya agar abonnya menempel Nah ini sudah selesai kira-kira hasilnya seperti ini Dan roti abonnya siap kita kemas Untuk mengemasnya aku menggunakan mica ukuran 6A Dan tambahkan satu lembar daun selada Ini roti abonnya bisa kita letakkan seperti ini Nah ini roti abonnya sudah selesai kita buat Untuk perkiraan modal dan estimasi harga jual Sudah aku tulis lengkap di bagian kolom deskripsi Tinggal bunda cek aja Nah ini roti abonnya mau aku coba Untuk rasanya ini enak banget Super gurih Dan ini rasanya hampir mirip seperti roti abon yang dijual di Holland Bakery Satu resep hasilnya 20 pcs Pokoknya wajib banget dicoba Semoga video ini bermanfaat Dan dapat menginspirasi bunda-bunda di rumah Untuk ide jualan murah meriah di kantin sekolah Atau bisa kita titip di warung-warung Selamat mencoba Sampai jumpa di next video Terima kasih